Ada seorang perempuan, pakaian luar biasa, di hari pernikahannya pak, dia sudah didandani dengan pakaian luar biasa, ya kemudian dia dimikap. Begitu mau diperkenalkan, Adam Isya berkumandang, ibunya datang, nah ayo kita keluar, kata anaknya mah, tiba panggilan omah, nida alis sholah. Kata ibunya itu bisa diakhirkan, kamu sudah menunggu. Kata anaknya mah, izinkan saya sholat dulu, kata ya. Kalau kamu sholat, tuh mikapnya bisa habis lagi. Kata anaknya mah, izinkan saya memenuhi ketahatan kepada omah. Ibunya marah keluar mengatakan, kamu tidak taat dengan omah. Masya Allah, kemudian dia wudu, ya mikapnya kemudian luntur. Dima Allah saya katakan, nikmat sekali sholatnya, khusyuk, bayi, perukuk, begitu sujud, tenang, saking tenangnya gak bangun-bangun. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi pengantin bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia berdanda dengan mikap dunia, kata Allah melunturkan semua itu, karena kamu akan pulang menjadi bidadari akhirat. Jadikan mikap akhirat sebagai mikap, ganti dengan wudu. Kita gak tahu kapan kita pulang. Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah